Klik connect Kita tunggu Inilah hasilnya Kita sudah masuk ke dalam remote desktop Ini bisa untuk menambah jam tayang Selamat berjumpa dan salam sejahtera Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara membuat RDP dengan menggunakan HP Android Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian suka silahkan klik like Dan jika tidak suka silahkan dislike Mari kita mulai tutorialnya Pertama-tama kita buka terlebih dahulu Browser Chrome Di HP kita masing-masing Setelah terbuka Kita ketikkan di kolom penelusuran Ketikkan github.com Seperti inilah tampilan dari situs github.com Selanjutnya kita akan mendaftar Scroll ke atas Pas tekan alamat emailnya disini Kemudian klik mendaftar ke github Setelah muncul halaman seperti ini Selain memasukkan email Kita juga harus membuat password Serta nama pengguna atau username kita Klik melanjutkan Dan di kolom selanjutnya kita ketikkan N Dan klik melanjutkan Selanjutnya kita akan masuk ke bagian verifikasi Dengan memecahkan teka teki untuk verifikasi Jika verifikasi sudah selesai Kemudian klik buat akun di bawahnya Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan kode Silakan kunjungi atau masuk ke dalam email kalian Karena disana akan terdapat kode verifikasi Kita buka emailnya Yang terbaru di bagian atas Ini adalah kode verifikasinya Silakan copy kode ini dan pastikan di kotak yang tersedia Kalau tidak mau repot-repot mengkopi Silakan scroll ke bawah Dan klik link yang ada di dalam email ini Di bagian bawah Kita klik Maka akan langsung terverifikasi Ini adalah tampilan awal dari akun github yang sudah terverifikasi Selanjutnya scroll ke bawah Kita lewati saja Scroll ke bawah lagi Klik Klik Apaikan ini Nah Tampilannya akan menjadi seperti ini Selanjutnya kita klik Dan Kita ubah menjadi situs desktop Dan tampilannya akan menjadi seperti ini Kemudian di kolom pencarian atau penelusuran Kita ketikan RDP Nah setelah muncul seperti ini Ini adalah repository yang akan digunakan untuk membuat RDP Silakan pilih salah satu Karena disini Banyak sekali RDP Dan saya memilih salah satu tidak harus ini Setelah dipilih Maka tampilannya akan seperti ini Untuk selanjutnya kita klik Fork atau dalam bahasa Indonesia Garpu Di sebelah kanan Tampilannya akan berubah menjadi seperti ini Kita scroll ke bawah dan di bawah sini Terdapat Semacam panduan Silakan ikuti panduan ini Bagian yang bertuliskan Http.dashboard.nrok.com Buka di tab baru Jangan lupa copy nrok out tokennya Karena ini akan diperlukan Pada saat mengisi repository ini Selanjutnya Di bagian ini Kita pilih setting Atau pengaturan Kemudian scroll ke bawah Kita pilih rahasia Atau secret Kemudian pilih New repository secret Nah di bagian nama Kita pastikan yang telah Dicopy dari nrok out token Kita akan mengisi nilai atau value Dan kita harus masuk Buka di tab baru Ketikkan nrok.com Disini Kita scroll ke bawah Dan mendaftar di Rock Bagi yang sudah punya Silahkan digunakan Bagi yang belum Kita harus mendaftar Biar mudah Gunakan akun Google kalian Tinggal klik Akun Google yang aktif Klik accept Dan create account Nah setelah disini Kita cari di bagian kiri ini Kita scroll Dan cari Your out token Kemudian klik Your out token Nah inilah token Kita copy Kemudian kita kembali Ke tab GitHub Kita pas tekan disini Kemudian Klik tambahkan Selanjutnya Klik action Dan klik I understand Kemudian select Workflow Rdb windows Klik di bagian Run Workflow Yang kanan bawah Yang kanan bawah ini Kemudian Klik yang hitro Run Workflow Kita scroll lagi Kita pilih Run Workflow Lagi Yang itu Klik lagi Kemudian Kita klik Rdb windows Kita klik Clean Nah ini proses pembuatan Rdb sedang berjalan Tunggu sampai proses ini selesai Ini sudah selesai Disini sudah ada Selamat IP User dan password Ini adalah IP Klik di bagian Connect to your Rdb ini Nanti di dalam situ Ada IP yang akan digunakan Ini alamat IP Selanjutnya Buka Playstore Kita akan download Aplikasi remote desktop Ketikan di Pencarian Remote desktop Nah kita pilih Yang remote desktop Microsoft Corporation Kita install Ini memerlukan Proses tergantung Koneksi Di tempat kalian Masing-masing Proses download Selesai Kita tunggu Sampai Prosesnya selesai Ini sedang menginstall Lalu klik Buka Ini adalah Tampilan dari Remote desktop Setelah dibahas Pilih Set Kemudian Tanda plus Add PC Kita isikan Alamat IP Kita copy Dari Di Up Body Yang sudah kita buat Di bagian bawah Kita copy Dari belakang garis Miring ini Dari mulai 0 ke belakang Kita pas Tekan Di sini Di bagian Paling atas Tempel Atau paste Lalu Klik Save Kita klik Minta user Dan password Kembali ke GitHub Kita copy User Dan password Ini di bagian bawah Password Kita copy Dan kita tempelkan Password Nya User Yang menghilang Kita ketik Setel Manual Administrator Berikutnya Dia akan Tersambung Kita klik Connect Kita tunggu Apakah ini Berhasil Kalau gagal Silahkan Cari Repository Yang lain Dan Inilah hasilnya Kita sudah Masuk Kedalam Remote Desktop Ini bisa Untuk Menambah Cam Tayang Tinggal Buka Chrome Dan Tonton Video Kita Sendiri Demikian Tutorial Pada Kesempatan Kali ini Terima kasih Yang sudah Menyaksikan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Ik Jelly Teksting Kedalam Teshing Teshing p Glenn Merant T draft iers D Tes히 Terima kasih.